Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman Tentang cara nuyul di aplikasi pengasih luang GoNovel Dan di video kali ini, saya akan memberikan cara penuyulan yang resikonya itu rendah Sehingga mustahil jika teman-teman baru melakukan cara penuyulan ini Akun teman-teman akan dibanet atau bahkan akun teman-teman dibekukan oleh aplikasi GoNovelnya Saya jamin hal itu tidak akan terjadi ketika teman-teman melakukan cara penuyulan ini Karena cara penuyulan ini sudah terbukti sangat aman dan saya sudah mencobanya sendiri Teman-teman bisa lakukan cara penuyulan ini di setiap harinya Atau bahkan teman-teman bisa lakukan cara penuyulan ini secara berkala Nah, penasaran kan gimana caranya? Langsung aja kita masuk pada pembahasan cara penuyulannya Nah, disini saya sudah berada di dalam aplikasi penghasil uang GoNovelnya Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara nuyul di aplikasi GoNovel ini Yang caranya itu dan resikonya itu rendah Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir lagi mengenai resiko Nah, disini sebelum kita masuk pada cara penuyulannya Saya akan gambarkan sedikit tentang cara penuyulannya Nah, untuk cara penuyulannya kita akan nuyul di salah satu fitur dan sistem yaitu membaca novel Nah, untuk aplikasi GoNovel ini disini menyediakan berbagai macam novel Teman-teman bisa pilih aja salah satu novelnya Bebas untuk pilih yang mana Disini saya contohkan dengan yang ini Kemudian teman-teman klik lanjut membaca Nah, ketika kita membaca novel di bagian bawah sini Teman-teman bisa lihat di bagian hadiah Nanti kita akan mendapatkan petinya Oh, disini kita ganti aja ke novel lainnya Coba kita ganti Kayaknya novel itu sudah pernah saya tuyulkan Kita ganti yang ini Nah, novel ini belum saya tuyulkan Di bagian sini teman-teman bisa lihat Ada halaman atau fitur hadiahnya Kalau kita berhentikan untuk scrollnya Nanti untuk fiturnya itu lama-lama akan berhenti Dan melambat Teman-teman bisa lihat Tetapi kalau kita scroll ini Nanti fiturnya akan terus berjalan Dan tidak akan pernah berhenti Jadi untuk menjalankan fiturnya ini Kita perlu scroll Tidak baca juga tidak apa-apa Yang penting kita scroll Tapi kalau kita tidak scroll Nanti untuk fiturnya ini lama-lama akan berhenti Dan kita tidak akan mendapatkan petinya Nah, disini kita tunggu aja Sampai fiturnya ini berhenti Disini tidak saya scroll Nah, teman-teman bisa lihat Kalau saya tidak scroll disini Untuk fiturnya melambat-melambat-melambat Dan akan berhenti Dan disini sudah berhenti Teman-teman bisa lihat Dan disini untuk menjalankannya lagi Kita harus scroll lagi Nah, kalau kita scroll Nanti fiturnya akan berjalan Teman-teman bisa lihat sendiri Nah, pada kesempatan video kali ini Saya akan mengatasi Dan mencarikan solusi dari masalah tersebut Dan untuk teman-teman yang ingin tahu solusinya Teman-teman perlu download terlebih dahulu Tools-nya Untuk tools-nya ini berupa aplikasi Dan untuk nama aplikasinya itu adalah AutoClicker Aplikasi ini tersedia di App Store atau di Play Store Dan aplikasi ini juga gratis Teman-teman bisa download langsung untuk aplikasinya Dan untuk teman-teman yang tidak ingin ribet-ribet mencarinya Teman-teman bisa langsung klik aja untuk link aplikasinya di kolom deskripsi Untuk linknya ini sudah saya siapkan dan sudah saya sediakan Teman-teman tinggal klik aja Nanti teman-teman akan diarahkan Dan teman-teman bisa download untuk aplikasi AutoClicker-nya ini Nah, kita masuk saja pada aplikasi AutoClicker-nya Kemudian disini kita izinkan terlebih dahulu Untuk aplikasi AutoClicker ini beroperasi di handphone kita Kalau sudah kita kembali Nah, ini saya sudah masuk pada aplikasinya Untuk penyetingannya disini sederhana sekali Untuk intervalnya disini teman-teman bisa isi 100 Dan untuk satuannya teman-teman bisa pilih milisek Untuk durasi swap-nya atau swap duration Disini teman-teman bisa isi 500 aja seperti ini Kalau sudah disini teman-teman klik start atau mulai Nanti kita akan mendapatkan tools-nya seperti ini Nah, kalau kita sudah mendapatkan tools-nya seperti ini Selanjutnya yang harus teman-teman lakukan Teman-teman hapus terlebih dahulu Untuk histori pemakaian aplikasi Gonovel-nya Kemudian teman-teman masuk lagi pada aplikasi Gonovel-nya Seperti biasa disini Kalau teman-teman sudah berada di dalam aplikasi Gonovel-nya Disini teman-teman bisa pilih salah satu novel yang sudah disediakan oleh aplikasi Gonovel-nya ini Disini teman-teman bisa bebas pilih untuk novel-nya Kita pilih aja untuk salah satunya Disini kita pilih Saya contohkan aja dengan yang ini Karma Kemudian kita klik lanjut membaca Oh disini untuk caranya Untuk novel ini sudah saya tuyulkan Kita ganti ke novel yang lain Coba kita lihat-lihat yang lain Yang ini coba Oh ini belum saya tuyulkan nih Nah, untuk cara nuyulnya Disini gampang banget Untuk cara nuyulnya teman-teman bisa klik untuk tanda tambahnya disini Teman-teman klik saja Oh iya teman-teman Disini bukan di klik Melainkan di tekan Kalau kita tekan nanti akan muncul tool seperti ini Yang ada panjang-panjang warna birunya Kalau kita klik doang nanti akan muncul tool seperti ini Tidak ada panjang-panjang warna birunya Nah disini kita hilangkan Untuk cara menghilangkannya Teman-teman klik saja Tong sampah di bagian sini Teman-teman klik saja Ingat ya teman-teman Disini saya akan ingatkan kembali Untuk memunculkan toolsnya itu Ditekan tanda plusnya Bukan di klik doang Nah, ingat ya teman-teman Selanjutnya kalau teman-teman sudah Memunculkan tool satunya ini Teman-teman bisa arahkan Untuk yang tidak ada angkanya ini di atas Kemudian yang ada angka satunya ini di bawah Kira-kira seperti ini Dan untuk panjangnya disini Jangan panjang-panjang pendek saja Seperti saya ini Kemudian kalau sudah kita setting Untuk bagian dalam toolsnya Untuk menyetting bagian dalam toolsnya Teman-teman klik saja angka 1 pada toolsnya di bagian sini Teman-teman klik saja Kemudian disini Untuk penyettingannya Sebenarnya sudah saya setting Disini teman-teman bisa ikuti saja Untuk durasi swapenya disini Teman-teman bisa isi 500 Dan untuk Untuk atasnya disini Teman-teman bisa isi 100 Satuannya itu milisecond Disini teman-teman pilih Kemudian teman-teman klik save Kalau teman-teman sudah sama seperti saya ini Selanjutnya Disini teman-teman tinggal mulai saja untuk cara penuyulannya Untuk memulai cara penuyulannya itu gampang banget Teman-teman tinggal klik saja play atau mulai di bagian sini Teman-teman klik saja untuk memulainya Nah nanti secara otomatis untuk Untuk ininya apa Toolsnya akan kescroll sendiri dan teman-teman bisa lihat untuk petinya ini Itu jalannya cepat banget teman-teman bisa lihat Tadi kan lama banget Nah kalau kita scroll-scroll seperti ini dan kalau kita menggunakan tools ini Nanti jalannya itu akan cepat Teman-teman bisa manfaatkan ini dan teman-teman bisa nuyul di aplikasi GoNovel ini Oh iya teman-teman Untuk cara penuyulan ini aman sekali dan mustahil banget kalau teman-teman baru melakukan cara penuyulan ini Akun teman-teman dibanet atau bahkan dibekukan oleh aplikasi GoNovelnya Saya jamin hal itu tidak akan terjadi pada akun teman-teman Karena cara penuyulan ini sangat aman dan tidak ada resikonya sama sekali Atau bisa dibilang resikonya itu rendah Nah jadi begitu untuk resiko cara penuyulan ini Dan kalau teman-teman sudah melakukan cara penuyulan ini Teman-teman bisa tinggalkan hasil saja untuk HP teman-teman Teman-teman bisa melakukan aktivitas lain seperti mandi, makan Atau teman-teman bisa melakukan aktivitas lain yang lebih berguna dibandingkan menunggu cara penuyulan ini Nah jadi sekian dulu untuk video kali ini Disini nanti untuk petinya itu akan keterima dan teman-teman bisa climb Nah sekian dulu untuk video kali ini Jika teman-teman ada pertanyaan seputar video ini Teman-teman bisa ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar Sekian untuk video kali ini Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh